Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah amrah karib InsyaAllah yibtah bab Rizku babal khair InsyaAllah aduruna di Saudia Ya Allah merahbabukum InsyaAllah yibtah insyaAllah Kariban amrah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Masawi Dalam tanyaan kali ini saya akan melihat Suasana kota Mekah dan sekaligus akan Mengabarkan kota Mekah pada hari ini Tanggal 3 September 2020 Seperti biasa sebelum melanjutkan Menonton video ini silahkan like dan subscribe Untuk melihat kabar-kabar terbaru yang ada Rep Saudi ini wabarakatuh khusus Yang ada di kota Mekah Alunkar Pada hari ini Ini adalah hari Kamis Tanggal 3 September 2020 Dan Saya saat ini Berada di Perkampungan Namanya Perkampungan Maklah Dan Perkampungan Maklah ini Di kawasan ini Di kalangan Jemaah Haji atau Jemaah Umroh Ini sangat familiar karena disini ada Beberapa titik yang sangat Banyak dikunjungi oleh Jemaah Haji ataupun Jemaah Umroh Dan di pagi hari ini Cuaca kota Mekah Ini mendung Ini adalah jam 7 pagi Tapi kelihatannya matahari Ini malu-malu untuk menampakkan diri Padahal ini sudah jam 7 pagi hari Dan biasanya ketika jam 7 pagi hari seperti ini Kota Mekah ini sudah terang Benerang karena ini bertepatan dengan Musim panas dan Memang kemarin sore itu Kota Mekah Terjadi hujan Walaupun Grimis Di beberapa titik Wilayah di kota Mekah Dan di pagi hari ini Mendung Oke Saya akan Melihat Suasana Kota Mekah Pada Pagi hari ini Yang pertama Saya akan melihat Wilayah Yang ada di Maklah ini Yang pertama adalah Pasar Jakfariah Karena Karena Pasar Jakfariah ini Bagi Kalang di kalangan Jemaah Umroh Ataupun Jemaah Haji Sangat Biasanya Cukup banyak Dikunjungi Nah Di depan itulah Pasar Jakfariah Kan ini adalah Pasar Jakfariah Ini Termasuk Salah satu Pasar grosir Terbesar Oleh-oleh Jemaah Umroh Ataupun Jemaah Haji Yang biasanya itu Ketika musim Umroh Atau musim Baji Jemaah Haji Musim Haji Di Jakfariah ini Di pasar depan ini Sangat penuh sekali Inilah di depan itu Pasar Jakfariah Oke Nanti lebih jelasnya Saya akan mendekat ke sana Oke Di depan inilah Pasar Jakfariah Bisa kita lihat sendiri Di pagi hari ini Pasar Jakfariah ini Tidak ada yang buka Hanya satu ini Yang saya lihat Buka itu Apalagi di dalamnya Padahal yang di dalamnya Itulah yang Paling banyak Dikunjungi oleh Jemaah Umroh Ini adalah Pasar Jakfariah Oke Langsung saja Saya akan melihat Tepat tempat lain Jadi di Kawasan Pertampungan Makla ini Atau di wilayah Makla ini Juga terkenal Wilayah Hujun Pertampungan Hujun Ini Ada beberapa titik Yang Sangat familiar Di kalangan Jemaah Jati Umroh Yang pertama ini adalah Pasar Jakfariah Dan yang kedua Di depan itu Itu adalah Makbarah Makla Atau Pemakaman Makla Atau perkuburan Makla Dan perkuburan Makla Ini juga Juga banyak Banyak sekali Dikunjungi oleh Kau muslimin Yang melaksanakan Umroh Atau pun haji Atau Makan Perkuburan Makla Ini Karena Di Makla Ini Termasuk Pemakaman yang Ditempati Oleh Keluarga Baginda Rasulullah S.A.W Paman-pamannya Dan sekaligus Istri Beliau Tercinta Yaitu Khadijah Beliau Dimakamkan Di sini Di Pemakaman Makla Ini Oke Saya akan menyeberang Dan Sekaligus Di pemakaman Makla Ini Beberapa Tahun yang lalu Kalau tidak salah Tahun 2018 Itu Dimakamkan Ulama Besar Indonesia Beliau Yaitu G.H.J. Maimon Zuber Di sini Di Makla Ini Perkampungan Makla Di pemakaman Makla Ini Seperti itulah Pemakaman yang ada Di Makla Atau di Arab Saudi Ini Hanya Dibari Nisan Satu Titik itu Diberi Dua Batu Dan Disinilah Kompleks Pemakamannya Keluarga Baginda Rasulullah S.Arew Berserta Paman-pamannya Ada disini Dan kemudian Kiai Haji Mumaymun Zuber Juga Dimakamkan Tepat disini Jadi Tepatnya Disana Terus Kalau tidak salah Nomor Ada nomor 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 51 Atau 52 Hut Ini adalah Pemakaman Makla Dan Pemakaman Makla Ini Cukup Luas Ini mungkin ada sekitar panjangnya 1 kilo lebih panjangnya seperti ini adalah suasana pagi di kota Mekah dan cuaca pagi hari ini kota Mekah sendiri cukup dibilang ini adalah cukup sejuk karena matahari yang disana tampak malu-malu untuk menampakkan diri oke untuk selanjutnya saya akan menuju ke ada lagi satu di depan itu masih nyambung jadi sebetulnya dulunya itu pemakaman maklah itu menyatu kemudian terbelah oleh jalan ini kemudian terpisah menjadi dua di sebelah kanan ini dan sebelah kiri sana itu termasuk pemakaman maklah juga dan yang di sebelah kiri sana ada pemakaman atau kuburannya ulama besar salah satu ulama besar Indonesia yang dimakamkan disini yaitu beliau adalah kakek buyutnya wakil presiden Indonesia yaitu kakek buyutnya Kihaji Ma'ruf Amin wah ini dia ini ciri khas kota Mekah ini ciri khas kota Mekah ini adalah burung merpati burung merpati ini banyak sekali yang ngasih makanan itu salah satunya orang kita Assalamualaikum Bu itu orang Indonesia yang sodakoh ke burung merpati ya inilah salah satu burung merpati ini burung merpati liar dan ini hukumnya haram apabila kita memburunya membunuh atau mengkonsumsinya tidak diperbolehkan dan ciri khas dari burung merpati yang ada di kota Mekah ini ini adalah warnanya itu seragam warnanya seragam oke untuk selanjutnya saya akan menuju ke sana untuk melihat pemakaman Maklah pemakaman kakek buyutnya Kihaji Ma'ruf Amin wakil presiden Republik Indonesia kita tercinta yang sekarang sedang menjabat kita doa kita doakan bersama mudah-mudahan beliau dibeli Kihaji Ma'ruf Amin beri kesehatan beri kekuatan untuk memimpin bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia bisa lebih bagus dan bisa lebih maju oke dan di depan inilah sambungan dari pemakaman komplek pemakaman Maklah nah ini sambungannya disini disini cukup luas nah inilah disini masih komplek pemakaman Maklah disini masih komplek pemakaman Maklah bisa kita lihat dari jekat dan disana itu di paling ujung sana itu adalah makamnya kakek buyutnya Kihaji Ma'ruf Amin oke selanjutnya saya akan menuju kesana sedikit jadi disini di Maklah ini di perkampungan Maklah ini banyak tempat-tempat yang apa ya bersejarah ada nilai secara tinggi atau tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh Jamajid dan Umroh dan dan pemakaman Maklah ini termasuk pemakaman tua sudah ada sejak zaman Jahiliah ini termasuk salah satu pemakaman Maklah karena satu-satunya pemakaman yang paling dekat dengan Masjid Tilaram jaraknya sekitar 1 kilo di depan itu sudah kelihatan Hotel Mekah Clock Tower oke untuk selanjutnya di depan itu bisa dilihat dari sini ada menara yang warnanya agak kecoklat-coklatan dan Masjidnya cukup kecil mungil kalau bisa dibilang mungil kalau untuk ukuran di Arab Saudi ini dan Masjidnya itu tepat di pinggir jalan ini adalah Masjid Jin dan Masjid Jin ini sejarahnya adalah ketika habis sholat subuh Rasulullah S.A.W. bersama para sahabat membaca Al-Quran di Masjid ini kemudian kebetulan yang dibaca adalah surat Ar-Rahman kemudian terdengarlah serombongan jin yang melewati sini jinnya melewati sini kemudian mereka mendengar suara Rasulullah bersama sahabat membaca Al-Quran surat Ar-Rahman kemudian hatinya terketuk sangat keindahan bacaan surat Ar-Rahman yang dibacakan oleh Rasulullah bersama sahabat kemudian para jin itu menghampiri Rasulullah dan kemudian berbaiat kepada Rasulullah untuk memasukin memasuk ikut-ikut agama Islam dan akhirnya jin itu menyeberkan agama Islam ke kalangan jin disinilah ini namanya Masjid Jin masjidnya cukup kecil ukurannya ini sekitar 10x20 meter dan dua lantai cukup kecil mobilnya ini ini menaranya ini bisa kita lihat ini ada tulisannya masjid jin nah ini masjid jin ini ada dua lantai ini bisa naik ke atas inilah masjid jin yang ada di kota Mekah dua lantai tapi masjidnya saat ini ditutup dan masjid jin ini ketika musim murah atau haji banyak dikunjungi les jamaah karena ini masjid ini salah satu masjid yang bersejarah peninggalan baginda Rasulullah s.a.w. oke untuk selanjutnya saya akan sedikit mengupas tentang Masjid Masjid untuk umum dan hanya digunakan sholat lima waktu sekaligus sholat jumat kalangan terbatas para staff sekaligus para pekerja yang ada di Masjid Haram Mekah Mekah akan tetapi Masjid Haram saat ini sudah apa ya disiapkan karpet-karpet walaupun karpet-karpet itu sendiri juga apa karpet-karpetnya itu juga masih menerapkan diatur social distance oke untuk selanjutnya saya akan mengabarkan tentang umrah karpet-karpet kami amih entah maklum minta umrah ikhtah akriban wala ma'atria mak mak entah kabar atau kamera anak di Indonesia perhatian di Indonesia mas selamat ache Indonesia Amin. 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 Ya Rabbul Amin. Syukran. Barakallahu Fikm ya Ummi. Amin. Ini adalah harapan dan doa dari salah satu warga Saudi yang ada di kota Mekah dan Mekah Romah. Mereka mendoakan mudah-mudahan Masjidil Haram segera dibuka, jamaah umrah dibuka, kaum muslimin yang ada di Indonesia bisa melaksanakan umrah di kota Mekah dan Mekah dan Mekah. Dan doa saya untuk para pemirsa setia saya, mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan rezeki, memberi kesehatan, dan sehingga bisa melaksanakan berdaya haji dan umrah di tanah suci Mekah dan Mekah. Dan di depan itulah Hotel Mekah Clock Tower, jaraknya dari sini cukup dekat sekali. Dan Masjidil Haram sendiri belum ada kabar dibukanya umrah. Belum ada kabar yang resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Akan tetapi sudah ada kabar penerbangan internasional atau Saudi Airlines akan segera dibuka untuk 25 negara, salah satunya adalah Indonesia. Akan tetapi tentu saja para penumpangnya itu harus menerapkan standar tinggi COVID-19. Itulah kabar-kabar tentang umrah, belum ada kabar resmi. Kalau ada kabar-kabar yang bereda saat ini, itu adalah kabar yang tidak jelas. Oke, Amin. Assalamualaikum. Syukran. Barakallahuwakalikum. Assalamualaikum. Ini salah satu... Assalamualaikum, Kaib Halik. Assalamualaikum. Ini salah satu toko oleh-oleh yang Masya'Allah tabarakullah. Buka. Buka, masih buka. Walaupun jamaah Umrah Indonesia mayji, jamaah Umrah nggak datang. Akan tetapi, tetapkan tetapi, mereka istiqomah menjual oleh-oleh seperti ini, Batu Akek. Kemudian jam, Masya'Allah Indonesia. Saya doa Umrah Iftah, kulus jamaah Umrah Indonesia. Amin. Masya'Allah barakallah. Syukran. Nah, ini oleh-oleh jamaah Umrah Indonesia. Bapak Yaman istri Indonesia, Jawa Timur Jember. Masya'Allah. Jawa Timur Jember, maklum Jember. Anak Jawa Timur. Anak Jawa Timur. Ayo. Masya'Allah. Bisa bahasa Indonesia? Murah, murah, murah. Anak maklum bahasa Arabi. Murah, murah, murah. Itu iji jamaah Indonesia. Murah, murah. 10 rial. 10 rial. 2 rial, 3 rial, 5 rial. 2 rial, 3 rial, 5 rial. Masya'Allah ini salah satu pedagang yang masih buka. Masya'Allah. Syukran, syukran. Baruqalablafiq. Syukran. Oke, itulah suasana dan kabar Kota Mekah hari ini yang bisa saya sampaikan ke para jamaah kaum muslimin yang ada di Indonesia, Malaysia, dan sekitarnya. Dan sekian, tangan kali ini mudah-mudahan tangan ini bisa memberikan bahasan, manfaat untuk para pemirsa semuanya. Dan jangan lupa, apabila kalian suka dengan tangan ini, silahkan share ke media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.